Selamat pagi sahabat Kompas.com, selamat hari Rabu. Nah, untuk menemani kalian memulai hari ini, Lois mau kasih rangkuman 3 pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada hari Selasa 4 April 2023. Yang pertama, Direktur Penyelidikan KPK Brikjen Ender Priantoro mendatangi Gedung Dewan Pengawas untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK pada Selasa 4 April 2023. Pasalnya, KPK menyatakan Ender diberhentikan dari penugasannya. Sementara, Ender mengaku telah menemui Kapolri usai mengetahui dirinya dicopot dari jabatannya. Dalam surat yang ditanda tangannya Kapolri, tertanggal 29 Maret, ia diperintahkan agar tetap melaksanakan tugasnya di KPK. Yang kedua, kita flashback sedikit ke momen yang terjadi pada 3 April lalu, yakni tersangka kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun resmi ditahan oleh KPK. Rafael ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri dan mengingat banyaknya fasilitas yang ia miliki. Selain itu, KPK juga mengungkap modus dugaan gratifikasi Rafael melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT. Artamega Ekadana. Lalu yang terakhir, Presiden Jokowi resmi melantik Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora yang baru, yaitu Dito Ariyotejo. Usai dilantik, Dito pun menyatakan dirinya sepakat bahwa persoalan olahraga harus dikisahkan dengan politik. Hmm, seperti apa ya pernyataan selengkapnya? Yuk, kita simak! Baik, saya hari ini benar-benar saja datang ke Dewan Penawas KPK. Yang pertama tujuannya adalah untuk membuat laporan pengaduan atas kerjaan pelanggaran kode otik yang dilakukan oleh Keputatan Jenderal KPK dan salah satu BINU KPK terkait dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dan format atas nama saya sebagai geriatur pemberhentian KPK serta seriusnya surat pengadapan dari KPK kepada BORI, serta ada pemberhentian itu. Sebelumnya, apakah ada komunikasi pada diri KPK? Komunikasi yang mana ya? Komunikasi setelah mendapatkan surat pemberhentian? Sampai dengan hari saya hanya komunikasi beberapa pembina karena sampai hari juga saya masih bisa masuk ke kantor karena sampai hari pun saya masih belum menerima keputusan dari SK Pemberian Ibu saya datang ke sini atas perintah Bapak Kapur yang memberikan saya untuk tetap melaksanakan tugas di KPK berdasarkan surat perintah tugas yang baru bertanggal 29 Maret yang lalu. Ada pun konstruksi perkara sebaik berikut RAT resmi diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil, PNS dari tahun 2005 diantaranya memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan kerentuan Di tahun 2011 RAT diangkat dalam jabatan selaku kepala bidang pemeriksaan penyidikan dan penanggian pajak pada kantor wilayah Direktora Jenderal Pajak Jawa Timur 1 dengan jabatan yang tersebut diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya Selain itu RAT diduga memiliki beberapa usaha yang satu diantaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan ulang terkait dengan pembukuan dan perpajakan Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan Ada perpihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Direktora Jenderal Pajak Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya RAT diduga aktif merekomendasikan untuk kontrasi dan kormasi dengan PT AME Sebagai bukti permulaan awal tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90 ribu USD yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan kelusuran terus dilakukan tim penyidik juga melakukan pengeledahan di rumah kediaman RAT yang beralaman di Jalan Simpul Kolong, Jakarta Selatan di dalam pelaksanaan pengelantara sebut ditemukan beberapa barang berharga berubah dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda serta uang dengan pecahan mata uang rupiah di saat itu turun diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam seti deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat mata uang dolar Singapur dan mata uang IUR Dengan melihat pengalaman kemarin U20 Israel ya pasti mulai perhari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada ya semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga menimbulkan titik temulah ya mungkin karena kita anak muda semua kita temui saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden bahwa harus dipisahkan kedua hal itu walaupun hal ini adalah suatu kompleksitasnya tinggi ya tapi memang kita akan usahakan yang terbaik Pak Nito, dari mencoba sendiri apakah ada umpaya untuk membantu PSSI agar kita tidak memisahkan pengetahuan SES mengkomunikasi dengan ketua PSSI Pak Erek Tauhir sekarang lobby-loby dan juga diskusi masih dijalankan yang pasti pemerintah dengan tupuksi dan kemenangannya pasti kita harus support dari apa yang dilakukan ketua umum PSSI nah itu dia top 3 quote highlight versi kompas.com don't forget to like, subscribe, and turn notifications on aku lois panit undur diri saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com jernih melihat dunia selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.